Halo murid-murid, apa kabar kalian semua? Pada video pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mempelajari perbedaan dari kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok. Pada video pembelajaran kali ini, kamu akan mempelajari cara menentukan jenis paragraf. Nah murid-murid, jenis-jenis paragraf itu apa saja sih? Mari kita lihat jenis-jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya. 1. Paragraf deduktif Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya berada di awal paragraf. 2. Paragraf induktif Paragraf induktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya berada di akhir paragraf. 3. Paragraf campuran Paragraf campuran adalah paragraf yang letak kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Nah murid-murid, sekarang kamu akan mempelajari cara menentukan jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya pada beberapa paragraf berikut. Nah murid-murid, silakan buka buku bahasa Indonesia kalian. Pada halaman 6 terdapat 2 paragraf, yaitu paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, yang akan kita bahas pertama sekali adalah paragraf 1. Sebelum kita menentukan mana kalimat utamanya dan menentukan jenis paragraf dari paragraf 1 ini, kita baca bersama-sama dulu ya. Pada tahun 1889, J. L. A. Brandes, seorang ahli bahasa kuno dari Belanda, menyatakan bahwa gamelan sudah dimiliki masyarakat Jawa sebelum datangnya pengaruh budaya India. Sementara itu, menurut mitologi Jawa, gamelan diciptakan oleh Sang Hyang Guru yang merupakan dewa penguasa tanah Jawa yang berdiam di gunung lau. Sang Hyang Guru menciptakan gong untuk memanggil para dewa dan dewi berkumpul di hadapannya. Setelah itu, ia menciptakan ala-ala musik lainnya dengan tujuan agar para dewa dan dewi memahami pesannya melalui bunyi yang berbeda. Alat-alat musik yang diciptakan oleh Sang Hyang Guru itulah yang menjadi cikal bakal alat musik di kesenian gamelan. Itulah beberapa pendapat yang bergembang di masyarakat mengenai asal mula munculnya kesenian gamelan di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Nah, setelah membaca paragraf 1 tadi, sekarang kita akan menentukan jenis paragrafnya. Bagaimana cara menentukan jenis paragrafnya? Pertama sekali, kita harus tahu dulu mana kalimat utama dari paragraf tersebut. Nah, murid-murid coba perhatikan. Paragraf 1 ini kira-kira mana kalimat yang cocok sebagai kalimat utamanya? Yang mana? Ayo! Yang awal atau yang akhir? Ya, benar sekali. Kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Itulah beberapa pendapat yang bergembang di masyarakat mengenai asal mula munculnya kesenian gamelan di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Nah, karena kalimat utamanya berada di akhir paragraf, berarti paragraf 1 ini termasuk jenis paragraf apa? Ya, iya, paragraf 1 ini termasuk jenis paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Nah, murid-murid, setelah kita menentukan jenis paragraf dari paragraf 1, sekarang kita akan menentukan jenis paragraf dari paragraf kedua. Sebelumnya, kita baca bersama-sama dulu paragraf kedua ya. Angkung merupakan salah satu jenis alat musik tradisional Indonesia. Menurut mitologi Bali, angkung berasal dari kata ang dan lung. Ang berarti angka atau nada, sedangkan lung berarti patah atau hilang. Jika kedua kata digabungkan, angkung dapat diartikan sebagai nada atau laras yang tidak lengkap. Angkung terbuat dari bambu. Terciptanya alat musik angkung terinspirasi dari pandangan hidup masyarakat Sunda yang agraris. Alat musik ini memang berkembang dalam kalangan masyarakat Sunda di Jawa Barat. Nah, murid-murid, sekarang kita akan menentukan jenis paragraf dari paragraf kedua ini. Pertama sekali, yang harus kita lakukan adalah mencari kalimat utama dan menentukan kalimat utama dalam paragraf kedua ini. Coba murid-murid perhatikan ya, di manakah letak kalimat utamanya? Di awal, akhir, atau di awal dan akhir paragraf? Ya, letak kalimat utama pada paragraf kedua ini berada di awal paragraf, yaitu angklung merupakan salah satu jenis alat musik tradisional Indonesia. Nah, berarti paragraf kedua ini merupakan jenis paragraf deduktif. Nah, murid-murid, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah ya, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.